Intro Masih bersama saya Ufolia, Pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Banjir bercampur lumpur terjadi di lempah kesamrinda utara menyebabkan aktivitas warga terhambat. Intro KPU di berbagai daerah di Kaltim disibukan oleh pendaftaran caleg dari masing-masing parpol peserta pemilu 2024. Intro Balap mobil Tamiya di Samarinda berlangsung seru dan pesertanya datang dari berbagai daerah termasuk dari Kalimantan Selatan. Intro Iring-iringan kendaraan ini hendak mendaftarkan calon legislator dari salah satu partai politik peserta pemilu pada minggu siang. Kelama berselang, rombongan dari partai lainnya juga tiba. Situasi tersebut menyebabkan Sekretariat KPU di Jalan Juanda Samarinda ramai. Ketua KPU Kota Samarinda, Firman Hidayat menyatakan, hingga lewat tengah hari terdapat dua partai yang mendaftarkan calegnya. Meski begitu, KPU tetap bersiaga hingga batas waktu pukul 00.00 Wita. Firman berharap semua parpol sudah mendaftarkan calegnya sebelum batas waktu yang ditetapkan. Intro Hari ini KPU Kota Samarinda menerima dua partai politik. Yang pertama adalah Partai Golkar sebagai partai ke-9 yang mengajukan daftar bakal calon dan dilanjutkan oleh Perindu yang mengajukan merupakan partai ke-10 sampai pukul 12.35 siang ini di KPU Kota Samarinda. Berarti masih ada delapan partai politik yang masih akan kami tunggu sampai pukul 23.59 malam nanti. Karena kami memilih hari terakhir, hari yang keramat buat kami, hari yang bersejarah buat kami, hari yang siap untuk berjuang untuk merauk kemenangan di 2024 yang akan datang. Dan kami yakin Partai Perindo bisa diterima oleh masyarakat Kota Samarinda dengan program-programnya, program kerakyatan, UMKM dan ekonomi kerakyatannya. Itu yang kami andalkan untuk warga masyarakat Kota Samarinda. Semua perjalanan lancar dan semua bisa diterima dengan menyatakan lengkap dan diterima. Kami berharap dengan nomor-nomor ini menjadi keberuntungan buat kami. Ada hal yang baik mungkin tentunya walaupun angka-angka, tapi mudah-mudahan itu membuat keberuntungan buat kami. Usai masa pendaftaran, tahapan berikutnya adalah verifikasi berkas caleg. Proses ini akan berlangsung dari tanggal 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Sekretariat KPU Kota Balikpapan hingga Minggu sore telah menerima berkas calang legislator dari 12 partai politik peserta pemilu tahun 2024. Kedua belas, parpol ini datang secara bergilir ke Sekretariat KPU sejak dibukanya penyerahan berkas pendaftaran. Ketua KPU Balikpapan, Nur Toha memastikan seluruh dokumennya lengkap dan memenuhi syarat yang ditentukan. Ia memastikan partai politik yang tidak mendaftarkan calegnya maka tidak akan memiliki hak suara di wilayah Balikpapan. Untuk KPU Kota Balikpapan hari ini telah menerima 12 partai politik yang telah mendaftarkan bakal calon legislatinya. Berarti tinggal 6, ini ada P3 di dalam berarti yang sudah ke-13, berarti tinggal 5, kita tunggu nanti sampai pukul 11.59. Percopensinya dia tetap menjadi peserta pemilu, tapi untuk Dapil Kota Balikpapan dia tidak menyalankan bakal calonnya. Nur Toha berharap seluruh partai politik peserta pemilu sudah menyerahkan berkas calegnya sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Amir Hamzah dan Rian Limantini melaporkan dari Balikpapan. Rombongan pengurus partai Nasdem ini merupakan salah satu parpol peserta pemilu yang secara resmi menyerahkan berkas calegnya kepada KPU Kutai Timur di Sangata. Meski datang dalam jumlah cukup banyak namun berdasarkan aturan, maka yang diperbolehkan masuk ke ruangan pendaftaran hanya tujuh perwakilan pengurus partai. Ketua KPU Kutim, Ulfa Jamil Atul Farida, mendegaskan proses pendaftaran di Kutai Timur serupa dengan daerah lain, yakni berlangsung dari tanggal 1 hingga 14 Mei 2023. Pengurus parpol yang terlambat menyerahkan berkas calegnya maka akan berpotensi untuk tidak bisa menjadi caleg di pemilu 2024 mendatang. Kemudian sejauh ini sampai tanggal 11 itu satu partai politik sudah mendaftar. Tadi juga kawan-kawan media sudah mengetahui partai Nasdem Kutai Timur sudah melakukan pendaftaran pengajuan bakal calangnya dan sudah dinyatakan mengkap dan diterima ke Pak Kutai Timur. Sebelum menuju ke KPU, pengurus parpol diminta melengkapi tiga berkas utama, yakni pengajuan dapil, berkas masing-masing caleg, serta persetujuan dari pengurus pusat partai bersangkutan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.